Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas kelas 1 yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan kembali ke Crypto Reviews dan pada hari ini kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang jujur cukup unik dan nyeleneh yaitu adalah Shibi Nah, apa ini Shibi? Shibi adalah suatu permainan kata-kata dari Shiba Barbie Seperti yang kita tahu Barbie ini adalah suatu fenomena yang sedang ngetrend banget di Indonesia sekarang ya Kalau lo ke mall gitu ngeliat banyak banget orang-orang pada pakai baju pink gitu ya Mau yang muda, mau yang tua ya karena Barbie memang suatu mainan yang sudah sangat tua sebenarnya Kayaknya in the 60s gitu ya maybe, sekitar di 60s lah Nah, dan lebih gilanya lagi adalah kemarin itu Barbie jadi ekstra nge-boom Karena marketing mereka cukup unik ya Dimana dia itu rilis di waktu bersamaan dengan Oppenheimer Which is itu adalah salah satu film Christopher Nolan yang sangat diantisipasi Gue pribadi udah nunggu-nunggu dari tahun kemarin ya Nah, jadi ini adalah satu film yang kontras banget dan rilis di waktu bersamaan ya Barbie dan Oppenheimer Makanya ada yang ngasih term Barbenheimer Ya, jadi mereka nonton Oppenheimer terus nonton juga Barbie di waktu bersamaan ya Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa Barbie jadi ngetrend Jadi bisa dibilang ini adalah suatu klip teknologi proyek yang sedang apa ya Sedang mengambil atau mengcapitalize dari si hype tersebut Tapi seperti yang kita bisa lihat disini ya, bentuknya Shiba ini adalah suatu meme coin ya Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu Bahwa semua konten dari Toshikryptonesia ini bukan avansia advice Ini semua bentuknya adalah edukasi ya Oke, setelah kita beres disclaimer, kita langsung masuk ke reviewnya Jadi, yang pertama yang mereka ingin tekankan adalah di 2021 Shiba Inu itu harganya hanya di 0,0000 Ya, lo bisa hitung kesedilan 0-nya berapa banyak? 5 ya Nah, disini simpelnya mereka ingin memberikan kita kesempatan untuk membeli Shiba Inu dengan harga yang super murah lagi Tetapi dengan extra hype, yaitu apa? Dikesampur dengan Barbie Begitu ya Nah, jadi intinya seperti gue bilang tadi di depan ya Ini adalah campuran dari Shiba Inu dengan Barbie Nah, kalau kita lihat disini bentuknya adalah pre-sale Dan ini pre-sale masih awal banget, karena kalau kita lihat untuk di Twitternya sendiri Dia itu masih baru joinnya di Juli 2023 Berarti masih sangat baru, stage awal banget ya Jadi buat lo para pemain pre-sale ya Para pemain pre-sale maupun ICO gitu ya Mungkin bisa bertimbangkan disini Karena ya lagi-lagi ya Sekarang cukup banyak meme coins, meme token yang cukup mendapatkan liquidity si belakangan ini ya Ya, maybe itu pertanda bahwa bull market mulai baik lagi Nah, untuk belinya seperti apa? Untuk belinya itu sangat simpel Tinggal konekkan wallet kalian Ya, bisa pilih ada Metamask yang paling gampang Yang paling sering kita pakai ada juga Trust Wallet Tapi others juga ada seperti Coinbase Wallet, OKEx Wallet, dan seterusnya Ya, kita ambil contoh Metamask ya Cara ininya sama purchase seperti yang lain Tinggal lo login aja lah gitu kesannya ya Lo login, lo masukin password, unlock, dan ya as simple as that lah Ini gak tau kenapa, dia gak bisa kebuka Tapi caranya sama lah kurang lebih seperti itu ya Saat lo sudah, ini kenapa? Harus switch network mungkin ya Ke Ethereum mungkin Oke, kita coba cek dulu ya Ya mungkin kurang lebih seperti itulah gambarnya, lo pasti kebayang ya Tinggal lo konekin Metamask lo kesini ya Setelah itu nanti lo bisa langsung beli dengan bentuk Ethereum atau USDT ya Dan ternyata disini juga bisa dengan BNB ternyata Kalau kita sudah konekan wallet kita Nah, untuk purchase-nya itu at least 100 Shibi ya Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya Nah, sekarang kita akan coba lihat lebih detail seperti apa sih proyeknya Ini jelas dari awal, ini meme coin Ya, meme coin Dan juga Shiba Inu ya Oke, nah kalau kita lihat disini Jadi Shiba Inu ini menurut dia adalah Ya, itu lagi-lagi Campuran dari Shiba Inu dengan Barbie Doll Dan Shibi's been living the life in plastic And how true, true plastic it's been Ya, jadi Lagi-lagi Ini semua permainan kata-kata disini ya Dan kalau kita lihat disini Untuk overallnya Bahkan untuk sampai ke white papernya pun ya Kalau lo cek Itu kurang lebih ya Ini hanya meme coins Meme coins Dan ya, lagi-lagi Meme coins itu Apakah apa namanya Pasti gak kemana-mana Gak juga Kalau kita mau ngomong kayak Shiba Inu awalnya gak ada sama sekali gitu Apa namanya fundamental juga Awalnya gak ada waktu release Nah, pelan-pelan dia ada fundamental Dogecoin juga sama Even worse dibanding Shiba Inu Shiba Inu itu mesti bilang ada rencana Kalau Dogecoin itu gak ada rencana sama sekali Ya, jadi Ya, ini masuknya ke apa? Ini masuknya ke pure speculation Ya Nah, maka dari itu Karena si pre-sale ini bentuknya lebih ke meme coins Kalau gue pribadi sih gak terlalu besar lah ya Aku gak terlalu besar untuk si alokasinya ya Nah, sekarang kita akan coba geser ke tokenomics Untuk tokenomics sendiri kita bisa lihat Si Shiba Inu ini 60% di pre-sale Ya, jadi 60% di pre-sale Di beberapa stage-nya nanti ya Mungkin kita masuk juga ke white paper-nya Biar gampang ya Di sini ya Ini kita bisa lihat white paper-nya Kerasanya ini ya Kerasanya bukan kayak white paper sebenarnya Ya, tapi intinya tokenomics seperti ini Sama roadmap lah Nanti kita bahas di belakang Sekarang tokenomics dulu Nah, untuk tokenomics kita bisa lihat 60% pre-sale 5% marketing 10% untuk checks 20% untuk liquidity Ya, liquidity ini di mana maksudnya? Di DEX mungkin ya Dan 5% untuk team Nah, jadi kalau kita lihat di sini Team DEV berarti pegang kurang lebih 10% ya 5% di team 5% untuk di marketing Nah, sisanya 60% di pre-sale 10% checks Dan 20% liquidity Nah, dari si tokenomics seperti ini Berarti jelas ini adalah suatu token pre-sale Yang jangka pendek ya Karena pre-sale 60% Berarti saat dia open Akan ada volatility Biasanya seperti itu ya Nggak selalu tapi biasanya ada volatility Apalagi kalau dia meme ya Biasanya ada volatility Rally atau pump Begitu ya Nah, setelah itu Dump kemungkinan besar Kenapa? Karena 60% pre-sale Jadi kebahayaan nggak sih? Satu hari Semua tanpa fasting Langsung 60% dari supply itu keluar Jadi, lagi-lagi dengan seperti ini Artinya kita lebih ke mainnya jangka pendek Gitu ya Nah, selanjutnya kita geser ke si roadmapnya Untuk roadmapnya sendiri Kita bisa lihat di sini Kuartal 3 untuk 2023 adalah Mereka akan melakukan checklisting Juga akan ada di rencana Untuk trading volume Supaya bisa meningkat Marketing Dan juga telegram bot di sini Nah, jadi udah sih Se-sempel itu ya Kalau kita lihat di sini White papernya very-very simple Hanya ada si token supplynya Tokonomics Dan juga roadmapnya Kuartal 3 2023 Jadi intinya apa? Ya, dia aja cuma Untuk si roadmapnya aja Hanya di kuartal 3 Berarti ya Kalau gue pribadi Melihatnya ini untuk jangka pendek Ya, sekali lagi Jangka pendek Jadi Untuk fundamental Very thin Ya Oke Selanjutnya Oh, ini masih white paper ya Gue udah klik 2 kali ternyata Untuk Twitter Ini mungkin buat news-news terbaru Nanti kemungkinan besar Dia akan ada event-event lah Ada airdrop dan kawan-kawannya Mungkin buat elu Yang nanti pengen dapet secara free Mungkin bisa terus pantangin di sini ya Karena ada kemungkinan Dia akan ada airdrop mungkin ke depannya Tapi for now Bentuknya masih hanya pre-sale saja Dan buat lo yang pengen tahu details juga Ya, pengen masuk ke komunitasnya Bisa juga masuk ke telegram mereka Ya, tinggal klik di sini saja SEC as that Dan untuk Apa namanya Fundamental lagi-lagi sih ya Kayak gak ada yang terlalu ekstrim Ini sih ya Gak ada penjelasan dia mau ngapain spesifiknya Ini utility token buat apa Bahkan untuk DeFi projectnya pun gak ada ya Jadi ini lagi-lagi hanya Kita tunggu sampai dia Apa namanya Listing ya Kita beli dulu pre-sale gitu Kita beli pre-sale Udah gitu sampai dia listing Nah, udah listing Rally atau pump Nah, disitu TP Yaudah beres SEC as that ya Jadi, kurang lebih seperti itu Untuk siapa ini? Menurut gue adalah untuk orang-orang Yang sudah biasa main pre-sale Jadi gak kemakan sama Apa, waktu nge-pumpnya ya Karena Itu suatu Apa ya Suatu skill yang harus kita dapatkan ya Orang-orang Seringkali saat dia ICO Atau saat dia launchpad Saat dia pre-sale Waktu launch nih Der Waktu rally ya Nah, dia kadang-kadang bingung nih Aduh Udah profit nih Udah sampai 100% kadang-kadang ya Aduh, mending di TP gak ya Nah, kalau perasaan lu masih begitu Kayaknya kurang cocok buat yang pre-sale ini Karena kenapa Ini pre-sale Menurut gue akan jangka pendek Jadi, ada kemungkinan saat dia rally atau pump Itu bisa cepat lagi drop ke bawah Jadi, lebih cocok buat orang-orang yang sudah biasa pre-sale Gitu Jadi, sudah tahu Dia udah tentuin mau profitnya seberapa besar Dimana Gitu ya Dan, kalau menurut gue disini ya Karena lagi-lagi secara fundamentalnya Ini sangat Apa ya Sangat simple Hanya meme coin saja Kita lihat komunitasnya Lagi-lagi penekanan mereka adalah komunitasnya Harus komunitas yang kuat Dan seterusnya Gue pribadi kayaknya gak menyarankan Lebih dari 5% Porto alts lo Ya Dan, kalau buat elu Yang mungkin masih ngerasa Bang Tapi kan mungkin nih bang ya Mungkin aja Kita liquidity udah balik nih Lo kan sering bilang nih Liquidity kayaknya udah mulai oke Sekarang di market Boleh gak gue Sekian persennya gue tahan gitu ya Boleh aja Tapi yang paling penting apa Saat dia launch Dia ada pergerakan yang signifikan Pump atau rally Berapa persen gitu ya Nah, lu pastikan dulu Modal lu sudah Lu TP Gitu Modal lu sudah TP Ya, udah balik modal Gitu Nah, sisanya Kalau lu ngerasa ada potensi Nih ya Potensi meme coins rally Nah, lu boleh pertimbangkan untuk Hold sisanya Ya, jadi cuma tinggal Biarkan si profit lu running sendiri ke atas Gitu Ya, oke Jadi kurang lebih seperti itu Kesimpulannya untuk Shibi Sekali lagi Ini adalah suatu Meme coins ya Yang permainan kata-kata Dari Shiba dan Barbie Begitu Ya, dan Memang dulu ini lagi hype sih ya Nah, jadi Sekali lagi masih dalam bentuk pre-sale Buat lu yang pengen Untuk Beli Sekali lagi ya Tinggal kalian connect wallet kalian Bisa pilih dari berbagai Camelot yang ada disini Contoh kita Metamask ya Nah, ini akhirnya kebuka Kita tinggal masukin aja Password kita Seperti biasa ya Kita contohin disini lah Kita unlock Incorrect Kayaknya gue salah ketik tadi ya Salah ketik lagi Biasa nih Kalau ngasih password Kadang-kadang suka deg-degan Oke Kita unlock Oh, salah ya Sebentar Oke Nah, tinggal kita next Kita connect kan Nah, setelah itu Kita bisa beli dengan berbagai macam Bisa Ethereum Bisa USDT Atau juga bisa beli dengan BNB Tapi kalau kita pakai BNB Kayaknya harus geser sih networknya Nah, jadi tinggal kita lihat Ini minimum itu di berapa nih 100 Shibi Dan ada 0,015 ETH untuk gas fee Nah, jadi pastikan buat lo yang pengen Punya Ethereum sedikit untuk bisa transaksi disini Untuk si Apa namanya Pre-sale-nya sendiri Dalam 2 hari Lebih 18 jam lagi Akan masuk ke tahap selanjutnya Sepertinya Jadi kurang lebih seperti itu Buat lo yang tertarik Monggo silahkan Tapi sekali lagi gue ingatkan Ini lebih cocok buat orang-orang Yang sudah sering pre-sale Karena ada possibility Dia pump Setelah itu bisa drop Gitu harganya Karena Bisa dibilang Kurang fundamental Gitu ya Meme coins itu Benar-benar Lebih ke pure speculation Sama kayak PP ya PP kita gak nyangka Bisa pump sampai segitu Dan bisa nahan Jujurnya ya Ada dump setelah itu Tapi masih nahan Di atas dari Harga listing Gitu Nah Tapi itu gak selalu Semua meme token seperti itu Jadi harus siap-siap mental Makanya Lebih cocok buat orang-orang Yang sudah sering main pre-sale Jadi lebih tahu Sudah biasa jaga resikonya Seperti apa Ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk review gue mengenai Shibi Dan buat kalian yang belum nonton DGWT Atau Daily Charting with Toshi Bisa klik disini Dimana kita akan Daily Chart your favorite cryptocurrencies Dan buat kalian yang belum mengerti juga Mungkin mengenai chart Candles Dan hal-hal lain Bisa juga klik disini Ada Tutorials with Toshi Dan buat kalian yang pengen mendukung TCI Salah satunya bisa menggunakan link referal kita di bawah Dan jangan lupa juga Untuk join Telegram Group Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai Mengenai dunia cryptocurrency Secara dua arah So jangan lupa untuk like Subscribe Click the bell icon And see you on the next video